Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Kipino Vita Sari NPM A1 Inow 19.045 Saya dari kelas 3 APG PAU ingin menjelaskan tentang bagian-bagian otak beserta fungsinya dan penjelasannya Seperti yang kita ketahui otak merupakan salah satu organ yang paling kompleks dan terbesar dalam tubuh manusia yang menjadi pusat dan sistem sarap manusia kecerdasan, emosi, kreativitas pergerakan tubuh dan ingatan merupakan beberapa bagian yang diatur oleh otak selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian otak disini sudah ada miniatur otak atau gambar 3 dimensi dari otak yang pertama saya akan menjelaskan yang warna merah yaitu otak besar atau biasa disebut kerbum adalah bagian otak yang terbesar dan dibedakan menjadi dua bagian yaitu otak sebelah kanan dan otak sebelah kiri keduanya saling terhubung dengan sarap di bagian bawahnya pada umumnya otak sebelah kanan berfungsi sebagai mengontrol sisi kiri tubuh sedangkan otak sebelah kiri berfungsi sebagai mengontrol sisi kiri tubuh atau juga selain disebut lobus frontal merupakan lobus frontal merupakan bagian terdepan dari struktur otak besar atau bagian otak yang terletak di belakang dahi dan berfungsi untuk mengendalikan ucapan, gerakan, memori, perilaku, kepribadian, emosi, serta fungsi intelektual seperti penalaran, proses berpikir, pemecahan masalah, perencanaan dan pengambilan keputusan, gerakan, kepribadian, proses intelektual, serta interaksi selanjutnya saya akan menjelaskan yang warna biru yaitu lobus occipital merupakan bagian dari struktur otak besar yang terletak paling belakang lobus ini berhubungan dengan penglihatan atau visual manusia sehingga tubuh dapat membedakan berbagai hal yang dilihat oleh mata lobus ini berfungsi untuk menerima, memproses, dan menerjemahkan informasi sensoris baiklah kemudian saya akan menjelaskan yang warna orange atau kuning yaitu lobus variental merupakan bagian dari struktur otak besar yang terletak di bagian tengah lobus ini bertanggung jawab terhadap lima indera manusia lobus ini berfungsi untuk mengendalikan orientasi spasial, pemahaman mengenai bentuk, ukuran, dan arah serta mengendalikan sensasi seperti tekanan, sentuhan, nyari, dan sembuh dan selanjutnya saya akan menjelaskan yang warna umum ini yaitu namanya lobus temporal merupakan bagian dari struktur otak besar yang terletak di bagian samping kanan dan kiri otak lobus ini berfungsi untuk mengatur input sensoris produksi bahasa dan ucapan, resepsi, resepsi pendengaran, serta daya input selanjutnya yang warna hijau ini yaitu otak kecil otak kecil terletak di bagian bawah otak besar, tepatnya di bawah lobus oksipital mempunyai dua belahan otak yaitu otak kecil yang berfungsi mengatur keseimbangan gerakan, mengatur sikap, posisi, atau postur tubuh sampai koordinasi otak kecil ini otak kecil ini berperan penting dalam kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan cepat dan berulang seperti bermain video game selain itu otak kecil juga berperan penting dalam mengendalikan gerakan halus seperti orang-orang yang sedang melukis atau pada saat dokter melakukan prosedur badan yang terakhir yaitu yang ini yaitu batang otak atau brainstem brainstem atau batang otak merupakan serangkaian jaringan saraf di dasar otak brainstem berperan sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak kecil dengan saraf tulung belakang selain itu brainstem merupakan brainstem berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan dari berbagai bagian dari berbagai bagian tubuh dan otak batang otak mempunyai saraf kranial yang berguna untuk mengendalikan pendengaran menelan gerakan mata dan gerakan pada otor wajah, leher, bahu, serta lidah saraf kranial untuk penglihatan dan penciuman berasal dari otak besar sekian dari penjelasan tentang bagian-bagian otak saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati